Sementara itu banjirop masih mengenangi kawasan pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Banjirop kali ini merupakan yang terbesar dan nyaris melumpuhkan semua aktivitas di pelabuhan. Banjirop setinggi 80 cm masih mengenangi kawasan pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Banjirop ini adalah yang terbesar dan nyaris melumpuhkan semua aktivitas di pelabuhan. Truk yang seharusnya masuk ke pelabuhan juga terpaksa diparkirkan di atas flyover untuk menghindari airrop. Terjangan air diperparah dengan tanggul jubol di sungai kawasan berikat Lamisitra. Para pekerja pun sibuk memindahkan kendaraan mereka agar tidak terendam banjirop. Kalau nggak kan nanti malah terpendek lama di sana kan kena air laut kan itu Pak. Di dalam kondisinya seperti apa ya? Sedadai Pak, sedadai Pak. Setidaknya 8.000 kepala keluarga terdampak akibat banjirop ini. Banjirop bahkan meluaskan sejumlah wilayah di Demak dan Pekalongan. Banjirop di Jawa Tengah juga melanda Jepara dan Pekalongan. Lebih dari 500 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjirop menggenangi jalan dan pemukiman kampung nelayan di Jepara, Jawa Tengah. Ketinggian banjirop mencapai 30 cm hingga masuk ke rumah warga. Bahkan warga yang tengah mengadakan hajatan juga terkena imbas banjirop. Empat hari, yang paling parah kapan itu? Hari ini. Hari ini ya? Kemarin sampai segitu, ini yang paling parah Pak. Parahnya gimana? Masuk rumah? Masuk rumah sampai masuk kamar. Tinggi kok Pak. Oh. Banjirop juga merendam Pekalongan Jawa Tengah. Sungai yang meluap menyebabkan sejumlah tanggul jebol. Dampaknya ribuan rumah terendam banjir dengan tinggi air mencapai 1 meter. Lebih dari 500 warga hingga kini masih bertahan di pengungsian seperti di Aula Kelurahan, Musola, Masjid, juga rumah warga yang aman dari banjir. Warga khawatir banjirop akan semakin parah karena lokasi tanggul belum ditambal atau diperbaiki.